Pemirsa sebuah minibus dihentikan warga setelah sempat menabrak pengendara motor di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat dikenedah ditemukan lima karung berisi ratusan kilogram ganjak kering yang akan diselundupkan menuju Padang, Sumatera Barat. Warga desa Muarasoma, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini beramai-ramai menghentikan sebuah minibus usai menabrak seorang pengendara motor. Seorang penumpang minibus terpaksa diikat petugas lantaran melawan saat hendak diamankan. Di bagian bagasi mobil ditemukan lima karung besar berisi ganjak kering. Pengendara minibus dan penumpangnya kemudian diamankan ke Mapolores, Mandailing Natal bersama 140 kilogram ganjak yang recananya akan dibawa ke Padang, Sumatera Barat. Yang pertama mobil saya nabrak orang. Nabrak orang nabrak apa itu? Nabrak sepeda motor. Sampai ke mana? Cuma ngeliatin lubang tersenggol dan aspek. Jajaran satarkoba, kasar narkoba, langsung mengupayakan pengambangan penyelidikan terkait jaringan. Jadi yang satu kami bawa untuk mengungkap sampai di mana terkait barang bukti ini, pemesan dan dikirim kemana. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun kejaran. Dari Mandailing Natal, Ahmad Tusenubis, Pelawak.